Jadi ini kita lanjutkan contoh soal tadi. Sekali lagi, soal ini tadi diberitahu bahwa terdapat amper loops atau loops amper di dalam suatu ruang medan magnetik yang jari-jarinya R. Sehingga di sini apabila kita ingin melihat induced electric field-nya atau pengaruh atau medan listrik yang terpengaruhnya, kita harus membuat nilai B ini harus berubah sebagai fungsi waktu. Kalau nilai B tidak berubah, otomatis electric field pada lingkaran amper ini tidak akan terpengaruh kalau B-nya konstannya. Kan itu tadi statement daripada hukum pradik. Sehingga di sini, E.DL ini adalah loops ampernya itu sendiri. Sehingga dapat saya tulis, E.DL ini nilainya sama dengan E dikali loops lingkaran DL ini. Panjang lingkaran DL ini, loops tertutup ini, ini otomatis keliling daripada lingkaran amper itu sendiri. Nah, di mana ini keliling lingkaran rumusnya adalah 2PR, tetapi di sini jari-jarinya adalah S karena dia adalah loops ampernya. Atau 2PS. Nah, seperti itu. Ini boleh misalnya kita kurung. E.DL ya. Nah, ini besarnya sama dengan negatif D flux per DT. Lalu apa yang kita bisa selesaikan? Ingat bahwa flux ini nilainya adalah BDA. A. Jadi, saya lanjutkan di sini. 2 EOS ini sama dengan, saya ganti nilai flux ini dengan B. Nah, ingat B-nya tadi sebagai fungsi T. B berubah-ubah sebagai fungsi T. B dikali A. A-nya apa? Nah, otomatis A-nya di sini adalah luasan daripada loops amper itu sendiri. Apalagi PR kuadrat, tepatnya PS kuadrat. Karena jari-jarinya adalah S. PS kuadrat. Pak, kenapa tidak kita pakai PR kuadrat? Nah, ingat, walaupun wilayah ini, wilayah medan magnetis ini, wilayah S ini adalah R besar, R jari-jarinya, tetapi kan yang menembus luasan lingkaran S ini kan cuma ini. Flux itu kan pengertiannya kemarin banyaknya garis gaya mana. Ini yang menembus luasan tertentu, luasan yang ingin kita hitung. Sekarang kan luasan yang ditembusnya kan adalah luasan daripada lingkaran yang kecil di dalam ini. Otomatis luasnya, luas flux itu sekarang adalah luas daripada lingkaran S ini. yaitu PS kuadrat, ini per D, D, T. Sehingga dapat kita bawa keluar konstanta P. Ini adalah konstanta P, S juga konstanta, otomatis di sini. B sebagai fungsi T, B berubah terhadap T. Ini terwakili oleh DB, ini tidak perlu kita tulis lagi sebagai fungsi T-nya, karena ini DB per DP, ini maksudnya sudah perubahan B terhadap waktu. Sehingga di sini dapat kita tulis persamaan kita. Saya bawa lagi ke sini. E, 2, PS sama dengan negatif PS kuadrat DB per D ting. Maka E sama dengan, P-nya boleh saya coret, lalu S-nya juga saya coret, kuadratnya hilang di sebelah, sehingga di sini kita akan memperoleh negatif S-nya 1, S per 2, negatif S per 2, DB per DT. Nah, di sini boleh apabila kita ingin membuat faktor daripada flux itu, karena kan flux itu belum tentu dia tegak lurus. Kalau gambar kita tadi secara vertikal, tapi kalau nanti membentuk sudut, ya beda lagi. Sehingga tidak ada masalah. Kita buat di sini, faktor. Jadi ini tidak ada besar arah, yang faktor ini cuma arahnya saja. Arah daripada faktornya. Nah, induced electric. Jadi berbeda dengan electric field. Jadi yang membedakan soal ini dengan soal kita yang sebelumnya, kalau soal kita sebelumnya menentukan medan listrik, pertanyaannya ya, hitunglah medan listrik. Kalau ini hitunglah induced, ya. Hitunglah induced electric field. Artinya hitunglah medan listrik yang terpengaruh akibat B. Sehingga sekarang medan listriknya menjadi E sama dengan, S per 2, DB per DT, ini arah faktornya adalah faktor flux di sini. Semoga tidak ada masalah. Sementara negatif di sini, negatif di sini berarti bahwa jika B ini kita naikkan nilainya, maka E ini arahnya akan berlawanan. Misalnya kalau B ini kita naikkan nilainya, dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Maaf ya, sebentar ya. Kalau kita turunkan ya. Kalau kita naikkan, berarti dia searah dengan arah jarum jam. Kalau kita lihat dari atas pada faktor ini. artinya E ini akan arahnya, kalau kita naikkan B-nya, kita perbesar B-nya, maka E-nya searah jarum jam. Tetapi apabila kita turunkan nilainya, maka dia berlawanan dengan atas turun jam. Kok ada naik turun, Pak? Ya, iya, kan D-B per D-T. Kita rupa-rupa. Kita tinggikan, turunkan, tinggikan, turunkan, tinggikan, turunnya. Agar tercipta E. Nah, sehingga sebetulnya, ini kita belum sampai bahasannya di sini ya. Apabila kita berlakukan ini, nanti akan kita terima sebagai arus AC. Arus AC atau kita sebut juga sebagai alternating current. Atau arus bolak-balik. Karena arah daripada medan listrik itu bolak-balik ketika kita ubah-ubah besaran besar daripada nilai B itu sendiri. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan atau yang mau ditengahkan, silahkan kita coba diskusikan sebelum kita lanjutkan satu materi lagi ya. Nah, di sini saya memberikan satu tugas ya. Satu saja. Satu tugas. Tugas itu Nah, ini ada pada buku elektrodinamika ini yaitu halaman 309. Problem 7.15. 7.15. Ini halaman 309. Pada buku elektrodinamika. Atau nanti kalau teman-teman tak jumpa, saya akan foto dan kirim. Saya coba selesaikan problem ini. Problem 7.15 ini ya. Baik, apakah ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan sebelum kita lanjutkan induktans ya yang setelah ini. Tapi induktans ini saya akan singgung sedikit saja, tidak terlalu panjang. Kemudian terakhir nanti ada energi magnetik field. Sehingga pada minggu depan kita bisa masuk ke persamaan Maxwell. Ijin, Pak. Ya, silakan. Yang loop sebelah dalam tadi, Pak, itu loop amper ya, Pak? Ya, loop yang dalam ini adalah loop amper. Sementara lingkaran yang besar ini sekarang adalah lingkaran B. Lingkaran yang masih ada pengaruh B di sana. Pengaruh medan magnetik B. Berarti yang di luar itu, Pak, yang mempengaruhi di dalam, Pak, atau bagaimana ya? Iya. Loopsnya yang di dalam, kemudian yang di dalam ini adalah loops amper, otomatis kita melihat medan listriknya, medan listriknya itu tentu medan listrik yang pada loops itu. Kemudian loopsnya tentu juga loops itu, luasan loops itu yang ditembus oleh medan magnetik B. sehingga tetap PS kuadrat di sini, bukan IR kuadrat. iya, Pak, ya. Paham, Pak, paham. Baik. Nanti kalau ada yang ada pertanyaan lagi, silakan ya sambil saya selesai. sekarang kita lanjutkan ke induktansi. Yang ketiga, induktansi. Induktansi. Nah, konsep induktansi ini sebetulnya diambil dari konsep dua buah loops yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Loops apa itu? Tentu loops elektromagnetik, loop magnetik intinya. Loop magnetik di mana loops tersebut mengalirkan arus, loops yang mengalirkan arusnya. Nah, di sini saya contohkan misalkan terdapat dua buah loops. Loops sebarang, bentuknya sembarang. Di mana loops ini mengalirkan arus I1 misalnya. Nah, kemudian ada loops di atasnya, bentuknya sembarang, yang mengalirkan, saya tidak mengatakan ini, saya tidak menganggap ini mengalirkan arus ya. Tetapi, karena loops yang di bawah ini mengalirkan arus, tentu dia akan menghasilkan medan magnetik. Menghasilkan medan magnetik. Nah, dan suatu saat dia akan menembus medan, akan menembus loops dua. Nah, jadi ini loop satu. Ini loop dua. Ini misalkan, tentu yang menembusnya ini adalah B1. B akibat loop satu. Ini sekarang konsepnya. Sekarang, dari hukum bioksafat yang sudah kita pajari beberapa minggu yang lalu, kita tahu bahwa B yang dihasilkan oleh suatu rangkaian tertutup atau loops tertutup itu dapat kita hitung berdasarkan dari hukum bioksafat. Dari hukum bioksafat beberapa minggu yang lalu, kita lihat bahwa B yang diakibatkan oleh loops tertutup ini, B1, misalkan ini pada loop satu ini, B1 sama dengan rumusnya mu 0 per 4P dikali I1 integral tertutup di I1 dikali arah vektor R-nya per R kuadrat. Ini R kuadrat. Ini kita ambil dari hukum bioksafat yang sudah kita pelajari. R kuadrat. Sekarang, kita juga dapat menulis bahwa flux pada loop kedua ini, flux pada loop kedua, otomatis ini flux dua. Otomatis flux dua ini adalah banyaknya garis gaya magnet akibat loop satu ini yang menembus dirinya. Otomatis ini adalah B1. Kenapa B1? karena sekarang kuat medan magnet itu adalah yang dikerahkan oleh loop satu, yang menembus dirinya. Dirinya itu siapa sekarang? Itu flux yang kedua, berarti loops dua. Yang menembus loops yang kedua itu adalah B1, dikali dengan luasan dia sendiri. Berapa luasannya? Adalah DA2. Luasan daripada flux yang kedua. Jadi itu lagi-lagi konsepnya jangan terbalik. Untuk menentukan suatu flux pada suatu tertentu, maka sama dengan banyaknya garis medan magnet yang menembus luasan dia itu berapa. Luasan dia itu DA2. DA2 itu adalah luasan daripada loops yang kedua. Sehingga di sini juga disamakan diberikan definisi flux yang kedua ini didefinisikan sebagai M21 dikali dengan I1. Jadi flux yang kedua ini juga nilainya sebanding dengan I1 di M21 dimana M21 ini adalah suatu konstanta yang kita sebut sebagai konstanta mutual induktansi. Kenapa seperti ini? Kok tiba-tiba muncul persamaan ini? Aslinya persamaannya adalah flux 2 sama dan B1 dikali dot DA2. Tetapi dilai flux nantinya juga akan sebagai fungsi daripada I1. Kenapa? Karena semakin besar I1 semakin besar B-nya. Semakin kecil I1 semakin kecil B-nya. Kuat medan magneti yang akan menembusnya itu. Tentu flux juga berubah. Tentu ini nilainya dikali dengan suatu konstanta. Kita tidak tahu nilainya berapa. yang kita sebut sebagai konstanta mutual induktansi. Sehingga dari sini kita dapat menghitung konstanta ini dengan menggunakan spektor potensial. Jadi menggunakan teorema termasuk teorema stocks juga dan potensial dan faktor potensial ini kita tidak usah kita lihat stocks dan faktor potensialnya kita pakai saja. Di mana flux 2 itu sama dengan integrasi daripada B1 DA2 tadi kumusnya. Ini sama dengan integral ternyata kalau teorema stock itu sebetulnya sebagaimana tadi E.DL menjadi del cross E. Sekarang B.DA menjadi del cross A1 dan cross DA tetapi di sini diambil adalah A1 ini kita kurung A1 ini berarti luasan daripada loops dot DA 2 sama dengan integral tertutup dari A1 dot D I2 seperti itu sekali lagi ini adalah teorema box dan teorema potential vector sehingga sekarang akan diberikan kita A1 sama dengan mu 0 I 1 per 4 P integral tertutup dari D I1 D1 per R ini A bukan B ini A1 sehingga plus yang kedua ini kita substitusikan nilainya di sini maka kita akan dapat menulis mu 0 I1 dibagi dengan 4 P integral tertutup dari integral tertutup DI1 per R kita substitusikan nilainya ini kita kurung dot DI2 dot DI2 sehingga dari sini kita akan memperoleh bahwa kita masukkan dua persamaan ini kepada persamaan kita persamaan plus 2 M21 I1 ini kita akan memperoleh M21 sama dengan mu 0 per 4 P integral tertutup dari integral tertutup DI1 dot DI2 kenapa putus-putus per R ini adalah M21 yang kita sebut ini sebagai formula Newman formula Newman yaitu melibatkan dua buah integral nah sekarang saya tidak ingin melihat ini terlalu panjang yang jelas saya ingin memberikan bahwa nilai daripada flux itu sama dengan suatu konstanta L dikali dengan arus I dimana L ini yang sering kita lihat sebagai induktansi induktansi diri atau self induktansi nah ini sering kita pelajari di pembahasan-pembahasan kita baik di fisika dasar ataupun ketika kita mengajarkan materi-materi SMA sering kita jumpai nah jadi disini dapat juga diberikan karena sebelumnya GGL sama dengan negatif D flux per D T maka kita substitusikan nilainya ini sama D L dikali I per DT sehingga L ini adalah suatu konstanta maka L dapat kita keluarkan GGL atau gaya gerak listrik sama dengan negatif L D I per DT ini kita peroleh sekarang yang kita sebut ini sebagai EMF induced atau gaya gerak listrik yang terpengar induced induced EMF ini kita sebut sebagai induced EMF kalau tadi ada induced electric field sekarang ada induced EMF kenapa ternyata GGL ini juga akan terpengaruh akibat pengaruh daripada dan magnetik tadi atau disini sudah kita spesifikasikan menjadi sebagai fungsi daripada arus dan L induktansi diri dimana induktansi ini atau L ini L induktansi diri ini dapat kita ukur dengan secara empiris yang diberikan satuannya adalah satuannya sebagai Henry Henry dimana satuannya adalah fall second per detik tentunya karena GGL adalah fall fall second per ampere maaf fall second karena ini fall ini ampere ini second berarti satunya menjadi fall second per ampere fall second per ampere fall second per ampere satuan daripada Henry itu tapi Henry itu sudah menyatakan satuan kalau ingin kita mendetailkan unitnya baru kita buat fall second per ampere untuk melihat dimensi ini terakhir disini saya memberikan terakhir adalah energi energi pada magnetic field energi pada magnetic field kenapa tidak energi pada electric field kira-kira kira-kira ada yang bisa jawab kalau energi pada electric field itu kerja pada electric field itu sebetulnya kita nyatakan di dalam sudah kita bahas sebetulnya itu di dalam potensial listrik energi potensial sedangkan energi pada magnetic field nah itu yang akan kita lihat disini diberikan energi pada electric pada magnetic field itu diberikan oleh persamaan kita tahu bahwa DW per DT turunan daripada kerja terhadap waktu itu diberikan oleh negatif GGL dikali dengan I ini besarnya sama dengan L I DI per DT sehingga disini dituliskan kerja atau energi yang diberikan oleh magnetic field itu W sama dengan setengah LI kuadrat ini lagi-lagi ada hubungannya dengan induktansi diri nah bagaimana jika kasus kita ini tidak dapat kita hubungkan dengan induktansi diri maka dapat kita tuliskan kerja ini atau energi ini juga sama dengan 1 per 2 mu 0 ini integral dari semua all space all space space itu maksudnya apa semua ruangan yang memunculkan medan magnetik itu sendiri nah B kuadrat D tau apa itu D tau D tau itu adalah elemen integral daripada elemen volume ini dv bisa kadang ini dibuat dv d tau ini boleh saja dv yaitu elemen volume nah sehingga disini saya ingin merumuskan bahwa sebelumnya pada materi sebelumnya energi atau energi yang dikerahkan oleh medan listrik ditulis energi saya buat energi ser umum dulu ya energi elektromagnetik nah kalau dia elektrik ini diberikan pada buku W ELC W ELC ini elektrik ya energi yang dikerahkan oleh elektrik field itu medan listrik ini sama dengan setengah integral daripada V potensial dikali rho dikali dengan elemen volume d tau nilainya sama dengan epsilon 0 2 integral E kuadrat d tau sedangkan oleh magnetik energi yang dikerahkan oleh magnetic field ini sama dengan W magnetik sama dengan setengah nah disini mirip ya setengah A dot J d tau sama dengan 1 per 2 mu 0 integral B kuadrat d tau yang tadi seperti ini lagi-lagi ini integralnya adalah integral terbuka atau semua luasan yang menghasilkan medan magnetik B dan integral yang di atas adalah integral semua luasan yang menghasilkan medan listrik E seperti itu ya sepertinya pembahasan cukup sampai disini untuk energi elektromagnetik ini tidak terlalu banyak saya langsung merumuskan hasil terakhirnya kalau teman-teman ingin melihat cara penurunannya ini juga menggunakan teorema diferensi dan teorema Karel yang diambil dari persamaan hukum ampere V cross B 0 J diambil dari hukum ampere dalam bentuk diferensial yang diberlakukan teorema diferensi dan Karel sehingga dipoleh energi W disini jadi itu kemudian nah ini tugasnya tadi yang tadi nomor 1 kemudian tugas nomor 2 kita ada 2 soal saja tugas nomor 2 tugas 2 ini bukan tugas yang kedua tapi tugas nomor 2 tugas nomor 2 nah ini problem problem program 7.27 program 7.27 page 320 jadi tolong dikerjakan sekaligus pahami pahamilah contoh soal karena kita tidak sempat lagi waktu ya contoh soal pahamilah contoh soal 7.13 nah ini sebetulnya hampir sama ya cuma penggunaan konsep kita menghitung W dan L itu menggunakan konsep-konsep yang sudah kita pagi sebelumnya diantaranya konsep hukum ampere dan menghitung integral-integralnya pada silinder contoh soal nomor 13 jadi silahkan dilihat baik itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini silahkan kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan silahkan insyaallah pada depan kita akan masuk kepada persamaan makster tepatnya hari ini kita adalah pertemuan 11 kemungkinan kemungkinan besar saya akan membuat satu video pembelajaran kita karena saya yakin teman-teman di kuliah lain sekarang pertemuan ke-12 tak salah saya tapi tidak tahu kita di Jumat ini banyak kena libur normalnya tak salah saya minggu ini adalah perkuliahan yang ke-12 normal sementara kita baru 11 kita kurang satu rencana saya saya akan buatkan video satu mengganti pertemuan kita boleh ya tidak masalah seperti itu ada pertanyaan ini mana ini saya akan aktifkan kamera dulu nih Bu Rizky Ezra Bu Lira Bu Falina Pak Fahrun sudah lama tidak silaturahni apa kabar saya sahabat dari pertama Pak Fahrun apa kabar ini lancar perkuliahan yang lain gimana aman ya aman Pak sangat lancar Pak Fahrun gimana Pak Fahrun sehat Pak Fahrun Alhamdulillah Pak saya Pak kalau di Jumat ini rata-rata kuliah sampai siap sampai sore Pak sampai sore Pak jam 6 semangat ya Bu Rizky sehat Bu Rizky sehat Pak suaranya delay Pak iya suara dengar nih Bu Rizky sehat Pak sehat ya kalau Bu Lira di mana posisi ini Bu Lira di bukan baru lagi di Teluk Kuanteng Pak lagi di Teluk Kuanteng Bu Anur ini di jalan hati-hati nih Bu Mifta nanti enak klakson dari belakang sedang lusup enggak enggak Pak 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 Farun apa kabar Farun mana nih kameranya Farun mana nih halo Farun masih monitor Pak Farun ini bisa aktifkan kamera nih sebentar nih atau lagi privasi tuntur Pak Pak Farun ya masih ini ya mungkin masih dalam ada tugas yang lain jadi seperti itu jadi tolong kerjakan soal dua soal yang saya berikan itu jadi kemungkinan besar saya ngasih soal itu selain untuk tugas jadi kemungkinan soal itu dapat juga saya berikan saya jadikan nanti sebagai untuk ujian akhir kita kita kan UTS dan UAS kan digabung saja ini karena soalnya banyak sebab sudah banyak di tugas dan ini jadi tolong dibuat tugas itu baik-baik ya usahakan ini benar karena kemungkinan besar saya akan ambil soal-soal untuk ujian kita diantaranya ada diantaranya di tugas-tugas kita atau dari kuis sebelumnya misalnya kalau mengerjakan tugas kan bisa diskusi ya bisa didiskusikan sama-sama sumber ini aktif kamera Bu Falina Bu Falina di kamar saya tadi nyangkanya Bu Falina lagi kerja biasa Bu Falina di 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 mana Bu Falina lagi di rumah Pak karena sistemnya WFH dan anak sudah ujian biasa saya hafal posisi Bu Falina posisinya dekat meja dan orang ada orang di belakang biasanya iya Pak yaudah itu saja hari ini semoga teman-teman semuanya sehat dan selamat melanjutkan perkuliahan dengan materi perkuliahan selanjutnya habis Jumat lagi ya ini sebelum Jumat tak ada kuliah lagi kan ada Pak sampai jumpa besok di mekanika klasik kebenaran kurang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat siang oke ya saya langsung izin mengakhiri Zoom Ngeti Ngeti